Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 6 Desember 2022. Tema Renungan saat teduh kita dengan judul Api Dalam Sekam. Api Dalam Sekam, firman Tuhan terampil dalam Mamsal 11 ayat 12 sampai dengan ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga biarlah potensi yang ada pada diri kami, khususnya di dalam berbicara. Kami gunakan sebagai api yang memberikan berkat dan api yang memberikan manfaat. Dan bukan api yang memberikan sebuah kebakaran di dalam banyak aspek dan merugikan banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Dan kalau kita bertanya api itu bermanfaat atau berbahaya, maka kita akan menjawab api memiliki unsur kedua-duanya. Memberi manfaat sekalibus juga kalau tidak bisa dikendalikan, diatur sedemikian rupa, maka itu menimbulkan bahaya. Kita tahu dengan jelas sahabat seperjalanan banyak sekali kasus-kasus kebakaran. Baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, baik karena kelalaian, karena konsletin listrik, karena layang-layang kalau di zaman terdahulu, dan atau apapun juga. Karena ruas-ruas, kabel-kabel yang seharusnya tertutup rapat dengan baik oleh plastik yang menutupinya karena faktor lama kemudian terjadi pengerasan, pengelupasan, lalu terjadilah konsleting sedemikian rupa. Sahabat seperjalanan yang namanya berbicara adalah potensi yang sangat luar biasa. Kekuatan dari kata-kata itu luar biasa. Sehingga kata-kata yang kita ucapkan itu diidentikan dengan mulutmu adalah harimau. Bayangkan sahabat seperjalanan, mulut kita diidentikan dengan harimau, yaitu binatang buas. Dan firman Tuhan mengajarkan juga dengan cara yang luar biasa. Siapa yang menghina sesamanya tidak berakal budi, menghina tentu dengan kata-kata, tetapi orang pandai berdiam diri. Kemudian yang tiga belas, siapa yang mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Ada dua kata yang menarik, orang pandai akan berdiam diri, dan orang yang setia itu dikatakan menutupi perkara. Namun kalau orang yang tidak pandai, dan orang yang tidak setia, maka dia akan mengumpat, dan dia akan menghina. Setia kepada apa? Sewaktu kita berkata-kata dengan baik, kita setia kepada apa? Kepada apa? Yaitu setia kepada kebenaran, yang diajarkan oleh firman Tuhan, agar kita berhati-hati di dalam berkata-kata. Karena kata-kata sekalipun itu adalah kecil, dia akan menjadi seperti sekam, api di dalam sekam. Dari luar, nampaknya tidak apa-apa. Tapi dia sekam, ya akan membakar kapanpun. Demikian juga, setelah kita mengumpat, kita menghina, kita berkata-kata dengan cara tidak bijaksana. Ya mungkin orang itu diam saja, dan kita anggap itu tidak masalah. Kata-kata kita tidak bijaksana. Namun banyak kasus itu adalah api dalam sekam. Sudah ada apinya, tidak terlihat. Kemudian, kalau orang sudah mengalami sebuah kemarahan besar, rasa terhina, rasa tidak dihargai, rasa direndahkan, rasa dilecehkan, rasa dibully, toksik yang kita keluarkan, itu adalah api dalam sekam. Yang bisa membakar kapanpun. Bukankah kita seringkali terkaget-kaget dengan orang yang nampak kalem, yang nampak tidak banyak bicara, yang nampak terkendali, yang nampak tenang. Tiba-tiba bisa berbuat hal-hal yang luar biasa untuk membalas semua tindakan-tindakan buruk yang dikenakan kepada dirinya. Itulah yang disebut dengan api dalam sekam. Sahabat seperjalanan berbicara adalah sesuatu yang sangat mudah. Dan manusia itu adalah makhluk sosial. Karena dia makhluk sosial, dia makhluk yang senang berbicara. Sedangkan komunikasi kita pahami, komunikasi itu dua arah, tidak hanya berbicara, tapi mendengar. Komunikasi tidak hanya berbicara tentang rangkaian kata-kata yang kita keluarkan. Namun perlu dengan hikmat bijaksana, perlu dengan pengendalian, perlu dengan aturan, perlu mengikuti norma-norma budaya yang berlaku. Dan juga tentu adalah norma-norma kebenaran yang Allah mintakan kepada kita untuk dilakukan. Berapa banyak karena masalah kata-kata terjadi keributan-keributan rumah tangga. Karena kita kesal, karena kita tidak tahan dengan pasangan kita. Lalu dengan mudah kita mengucapkan kata, sudah kita berpisah saja, kita bercerai saja. Kata-kata itu cuma tiga kalimat, sudah kita berpisah. Cuma tiga kata. Namun dampaknya itu sangat besar. Mengumpat, menjuluki seseorang dengan kata-kata yang merendahkan, itu adalah api dalam sekam. Yang satu hari kelak nanti orang serendah-rendah apapun juga. Orang rasa awalnya adalah orang yang tidak punya daya, namun tak kalah amarah. Keinginan membalas itu, begitu membara, maka itu adalah api dalam sekam. Dan kemudian bisa melakukan tindakan-tindakan brutal yang luar biasa. Kasus-kasus penembakan yang ada di Amerika khususnya. Itu anak-anak yang belia, yang kemudian punya senjata api. Bisa memberondong orang yang tidak berdosa, siapapun ditembakannya, yang ditemuinya. Puluhan yang meninggal. Itulah jika api yang kita punya kemudian membakar orang lain, orang kemudian rasa tertekan. Maka api yang kita salurkan menjadi api kemarahan, menjadi api kebencian yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Lalu dia ekspresikan dengan tindakan-tindakan yang sangat berbahaya. Sahabat seperjalanan, kita tahu dengan jelas, ada satu komunitas budaya tertentu. Yaitu di Indonesia, yang sangat mudah sekali mengucapkan kata-kata binatang. Binatang itu diucapkan, saya tidak perlu menyebutkan, karena tidak baik. Namun kalau menyebut manusia dengan kata-kata binatang, apa yang terjadi? Kelihatannya sederhana, kelihatannya bercanda. Buat yang mengucapkannya bercanda, belum tentu yang menerimanya sebagai sebuah candaan. Kalau dia dalam kondisi yang sedang tidak stabil, dia sendiri sedang tertekan, bercanda pun perlu berhati-hati. Karena bercanda perlu tahu kapan waktunya, dan dengan siapa, dan di waktu kapan kita berbicara dengan tepat. Candaan itu harus memberikan dampak yang membangun. Dampak yang memberikan penilaian kemanusiaan. Penilai jangan sampai merendahkan pihak lain. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, kitab amsal adalah kitab luar biasa. Khususnya untuk membimbing kita menjadi orang-orang berhikmat. Saya bacakan kembali sahabat seperjalanan. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa yang mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Kalau sahabat seperjalanan yang mendengarkan layanan audio ini, memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berkata-kata tanpa kendali, yang berkata-kata tanpa dipikirkan, yang berkata-kata tanpa disertai dengan hikmat dari Allah. Biarlah kita untuk bertekad dan berjanji untuk merubah, bahwa mulut kita adalah aliran air yang harus bersih. Aliran air, sungai yang harus sehat, yang bisa memberkati diri kita sendiri dan diri orang lain. Karena ingatlah, kata-kata itu yang buruk, seperti api dalam sekam. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang makin hari semakin bijaksana dalam berkata-kata, pimpin dan tolonglah kami. Hambamu berdoa bersahabat seperjalanan yang sedang sakit Tuhan jemaah sembuhkan, Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan, bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Ingat, mulutmu adalah hari maumu. Biarlah mulutmu menjadi mengutarakan kemuliaan, kebaikan, dan keindahan-keindahan yang datangnya dari Allah. Shalom Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda.